Bismillah In Alhamdulillah Hamdan kathiran Taliban mubarakan fi Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah fi hada liyum yum utulata 5 asr min syahri februel alfain izmen wa isrul muqawbil al-rabi asr min syahri reja alf arbaun mi'an alf arbaun mazirna fi dartsina fil hiwar awam alam uhadata awam percakapan awam conversation yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hiwar yang keempat puluh soal jawab yang berhubungan dengan al-akidah maka langsung kita baca dan insya Allah setelah dibaca dan diterjemahkan bagi iqwar untuk melaksanakan conversation kemudian dihafal maka sekarang dengar dan diulang Bismillah sa'al al-mudarrisu tulabahu fi darsi ba'da zuhur bi masjidi imami muqbil al-wadi'i sa'al al-mudarrisu tulabahu fi darsi ba'da zuhur bi masjidi imam muqbil al-wadi'i al-mudarrisu bertanya kepada muridnya di pelajaran ba'da zuhur di masjid imam muqbil al-wadi'i berkata mudarrisu menanyakan perkara yang penting di perkara tidak apa dari perkara yang disebabkan padanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya berkata buruh perkara apa yang Allah sebab Allah menciptakan makhlukmu makhluk-makhluk lina'budullaha kamakala ta'ala wama khalaqatul jinnah wal-insa illa liya'budun maka murid menjawab agar kami menyembah Allah jalla wa'ala dan Dan pendalilannya seperti ucapan Allah, Maka tidaklah kata Allah, aku jadikan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah. Berkata Maudin, supaya kita beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah berhulman, tidaklah kami menciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Berkata Maudin, Mata'riful ibadah, apa definisi dari ibadah? Kalau Maudin, Mata'riful ibadah, berkata guru, apa definisi ibadah? Kalau ta'lim, Al-ibadah tuhiyya ismun jami'un likulli ma'yuhibbullah wa'yarrah min al-aqwal, Ibadah adalah suatu nama atau kumpulan dari suatu nama, Dari seluruh yang dicintai Allah dan didoiknya, Dari ucapan dan perbuatan yang do'hir, Ataupun yang batin, Maka yang do'hir seperti sholat, do'hir. Seperti berjihad, do'hir. Seperti menuntut ilmu, do'hir. Wal-ba'tinah, ibadah seperti sholat, di dalam hati. Tawakul kepada Allah, di dalam hati. Al-ikhlas, ibadah untuk Allah, di dalam hati. Itu maknanya. Wal-barak ahmi ma'yunafi dari kawiladuhu, Dan berlepas diri dari apa-apa yang tidak diciptai oleh Allah, Itu pun dari ibadah. Seperti kita membenci perzinaan. Kita membenci perbuatan yang menyebabkan Allah murka, Seperti mengalimi kaum muslimin. Seperti bergibat mencela kaum muslimin dan melaksanakan hijrah Kepada kaum muslimin yang tidak berhak untuk dihijrah. Maka ini semuanya ibadah. Itu makna al-barak ahmi ma'yunafi dari kawiladuhu. Silahkan diartikan. Ibadah adalah satu nama yang mencabuk. Setiap apa-apa yang Allah mersihkai dan bergergai Dari perkataan dan amperbuatan yang terakhir dan hebat. Dan berlepas diri dari apa-apa yang dia bertentangan dengan hal tersebut. Kut jawab. Kalau mudahis, Apakah seluruh yang dianggap itu adalah ibadah diterima oleh Allah? Tidaklah semua ibadah diterima oleh Allah kecuali Yang terpenuhi syarat-syaratnya. Tidaklah semua ibadah diterima oleh Allah kecuali dan syarat-syaratnya. Kamu syuruh Tuhan ibadah? Kamu syuruh Tuhan ibadah? Ada berapa syarat dari ibadah? Ada berapa syarat dari ibadah? Berkata santri Dari syarat ibadah diterima itu adalah Pertama, ikhlas niat untuk Allah Dan yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Sebutkan bagi kami pendalilan dalam permasalahan al-ikhlas Jadi syarat yang pertama, darinya mana? Sebutkan bagi kami pendalilan tentang ikhlas Maka jadi yang pertama di Al-Quran tentang ikhlas Maka tidaklah mereka diperintah Kecuali untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadahnya itu Hanya kepada Allah saja Dalam keadaan lurus Dalam beribadah Wa qala ta'ala Allah hurman tidaklah mereka ada perintah Kecuali untuk beribadah kepada Allah Secara ikhlas kepadanya Maka tidaklah dari tanda-tanda orang yang soleh dan beriman Mereka di saat menginfakkan kartanya Mengatakan Inna manut imukum liwajillah Tidaklah kami menginfakkan harta-harta kami Memberikan makanan kepada yang berhak Dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan Dan memberikan bantuan seperti pembangunan masjid dan sebagainya La nuridu minkum jaza'an wa asyukur Tidak menginginkan Dari kalian Balasan Ataupun ucapan syukur Tetapi di wajillah Tetapi untuk wajah Allah Wa qala ta'ala Inna manut imukum liwajihillah La nuridu minkum jaza'a wa asyukur Tidaklah kami beribadah Kecuali untuk beribadah Kami terminkan dari kalian Balasan Dan beran Terima kasih Sekarang juga sebutkan kepada kami dalil Untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Berkata talib Maka dari apa-apa yang Datang dari rasul kalian Dari sunnah-sunnahnya Ambilah Dan apa-apa yang dilarang oleh kalian Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka jauhilah Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adapun pendalilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dalam permasalahan sholat Maka salatlah kalian Seperti Kalian melihat Aku salat Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Wasallu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Tentang salat Dan salatlah Seperti mana Kalian melihat aku salat Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan begitu pun Di dalam permasalahan manasik Maknanya Ibadah al-haj dan umrah Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Tentang pendalilan Mengikuti sunnah manasik Litak hudu Manasikahum Maka wajib bagi kalian Takdirnya Litak hudu Ambilah Dariku Bagi kalian Manasikahum Ilmu haji Dan umrah Karena Aku tidak tahu Mungkin Aku tidak akan pernah Haji lagi Setelah Haji ku ini Haji tilwada Dilihatkan oleh Muslim dari Jabir Bisa gak Dan tentang manasik Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Wajib atas kalian Mengambil manasik Dariku Sekolah Aku tidak tahu Apakah aku haji Setelah Haji ku ini Diurkana muslim dari Jabir Kala mudaris Ahsan Tabar Allahu Fika Kala mudaris Ahsan Tabar Allahu Fika Waddalil Ala adami Qabudul ibadah Bila Mutaba'ah Waddalil Ala adami Qabudul ibadah Bila mutaba'ah Ada pun Pedalilan Tidak diterimanya Ibadah Dikarenakan Tidak mengikuti Mutaba'ati Rasul Kamafi sahihain An'a ishaqa Radhiallahu anha Qala rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Man ahdata fi amrinah Hada ma laisa minhu Fahu'a raddul Kamafi sahihain An'a ishaqa Qala rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man ahdata fi amrinah Hada ma laisa minhu Fahu'a raddul Kala rasulullah